Bagaimana jadinya jika seorang sniper terbaik negara malah ditelantarkan begitu saja oleh pemerintah? Belum lagi, ia malah dijibak sebuah kasus konspirasi. Inilah yang terjadi pada sniper bernama Bob Lee Swagger. Untung saja kemampuannya yang luar biasa bisa menyelamatkan nyawanya. Ada banyak bintang top dalam film ini, seperti Mark Wahlberg sebagai peperan utama dan Danny Glover sebagai Kolonel Isaac. Langsung saja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, sanggatkan kembali konten ini mengandung full spoiler. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper Amerika bernama Bob Lee Swagger dan sahabatnya yang bertugas sebagai pengarah sniper bernama Donnie. Mereka berdua sedang standby di atas sebuah bukit. Tak lama kemudian terpantau dari jauh rangkaian pasukan Amerika pulang dari wilayah konflik. Di saat yang bersamaan, mereka ternyata sedang dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Bob dari jarak jauh berhasil menumbangkan dua orang penjahat yang mencoba menghadang rangkaian. Begitu berhasil, mereka berdua sebenarnya sudah ingin meninggalkan lokasi. Namun, dari radio wilayah Donnie, mereka mendapat perintah untuk tetap melindungi pasukan yang sedang kabur. Sesuai perintah, Bob pun berhasil menahan para musuh. Bahkan, musuh-musuhnya ini terlihat kebingungan dari mana asal tembakan. Sayangnya, setelah beberapa kali tembakan, akhirnya posisi mereka mulai terendus. Mereka pun ditembaki dengan artileri. Donnie berusaha meminta bantuan lewat radio, namun permintaan mereka berdua malah tidak digubris. Tak lama kemudian, keadaan semakin memburuk. Dengan kedatangan helikopter musuh, posisi mereka terbongkar dan alhasil Donnie terkena tembakan. Bob kemudian menggunakan senapan yang lebih besar untuk menumbangkan helikopter musuh yang mengencarnya. Film menunjukkan waktu tiga tahun kemudian, Bob ternyata berhasil meloloskan diri dari gempuran pasukan musuh di hari itu. Namun, nyawa sahabatnya tak tertolong. Merasa dihianati, Bob memutuskan untuk pensiun dari militer dan menghabiskan waktu bersama anjingnya dengan tinggal di pegunungan. Di lain sisi di kota Virginia, beberapa petinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Isaac sedang meneliti file terkait sepak terjang dari Bob selama di militer. Berdasarkan sejarah, Bob adalah mantan sniper terbaik di Amerika. Bahkan, sebelum ia kabur dari wilayah musuh tiga tahun lalu, ia sempat melukai 70% dari pasukan musuh. Mereka pun memutuskan untuk mendatanginya secara langsung. Namun, baru menginjakan kaki di sana, Kolonel Isaac sudah diusir duluan. Kekecewaannya terhadap pemerintah tak bisa dilupakan begitu saja. Namun, Kolonel Isaac cukup piawe dalam merayu, hingga berhasil membujuk Bob untuk mendengarkan tawarannya. Dimana, berdasarkan hasil penyadapan, mereka mendapatkan info bahwa Presiden dua minggu lagi akan dibunuh. Dan kemungkinan besar akan dibunuh dengan cara disniper dari jarak lebih dari 2 km. Untuk itu, Bob diminta merencanakan pembunuhan Presiden Amerika di tiga kota yang akan dikunjungi selama dua pekan ke depan. Dengan begitu, para agen bisa mengantisipasi dari mana serangan musuh yang akan datang. Tapi sekali lagi, Bob menjelaskan kalau hubungannya dengan masa lelunya telah selesai. Ketika Kolonel Isaac akan pulang, tiba-tiba Bob terlihat tertarik dengan mobil yang ia pakai dan bilang ingin foto mesinnya. Padahal, sebenarnya ia sengaja buat foto pelat mobil si Kolonel. Bob sendiri sebenarnya masih sangat cinta akan negaranya. Dan takut jika negara jadi kacau kalau pembunuhan itu benar terjadi. Maka dari itu, ia pun mencoba menembak sebuah target dari jarak 2 kg. Untuk mencari tahu apakah benar hal itu bisa terjadi. Sekedar info, ketika kalian menembakkan peluru dari jarak lebih dari 1 km, ada banyak faktor yang bisa mengubah arah peluru. Mulai dari angin, gravitasi, dan sebagainya. Hanya orang yang sangat khusus yang bisa melakukannya. Dan Bob adalah salah satunya. Pada akhirnya, Bob menarik ucapannya. Ia bersedia membantu Kolonel Isaac untuk mencari cara pelaku dalam mengeksekusi Presiden 2 minggu ke depan. Setelah mendatangi setiap titik di tiga kota yang berbeda, dan menganalisis dengan teliti, Bob langsung melaporkan hasil perencanaannya ke sang Kolonel. Dari tiga kota itu, kemungkinan besar si sniper akan membunuh Presiden di kota Philadelphia. Dari atap sebuah gedung dengan jarak tembak sekitar 1,6 km. Laporan Bob sangat detail hingga membuat Kolonel Isaac dan bawahannya terkagum-kagum. By the way, Kolonel Isaac bilang kalau rencana ini harus matang. Karena mereka berencana menangkap pelaku hidup-hidup untuk mencari tahu siapa dalang dari rencana ini. Di akhir pertemuan, ia meminta bantuan. Dimana pas hari H, mungkin Bob bisa menemani dia untuk menangkap sang pelaku. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para agen FBI mulai berjaga di sekitar lokasi. Beberapa sniper penjaga sudah berjaga di atap-atap gedung. Bob dan Kolonel memantau dari jauh di sebuah gudung tua. Tak lama kemudian, sang polisi lokal ikut masuk ke ruangan dan Kolonel memperkenalkannya kepada Bob. Singkat cerita, tibalah pas acara pidato Presiden. Setelah menghitung arah angin dan sebagainya, Bob memperingatkan Kolonel untuk mengarahkan anggotanya segera menangkap pelaku. Tapi yang terjadi malah... Bob terkena dua tembakan dan jatuh dari ketinggian. Dengan keadaan kritis, ia berusaha kabur. Seluruh pasukan militer hingga anggota FBI dikerahkan untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan gedung tadi langsung dikosongkan dan disetup, sakan-akan Bob lah yang sudah mencoba membunuh Presiden. Bahkan, senjatanya yang ia simpan di rumah berhasil mereka bawa untuk dijadikan barang bukti di sana. Bob sendiri di tengah pelarian bertemu agen muda FBI bernama Nick. Karena terpaksa, ia pun membanting Nick dan mengambil kendaraan yang ia parkir di pinggir jalan. Luka Bob sendiri semakin parah. Ia harus segera menghentikan pendarahannya atau dirinya bisa-bisa kehilangan kesadaran. Ia pun masuk ke tempat ceci mobil otomatis. Pas di sana, ia membobol jok belakang untuk mengambil kotak P3K yang seingatnya sudah menjadi protap bagi semua mobil anggota FBI. Dengan alat seadanya, ia berhasil sedikit mengobati lukanya dan kembali kabur. Namun, dirinya benar-benar sudah dikupung baik dari darat maupun udara. Bob berhasil kabur dengan bergelantung pada kapal tongkang. Saat sampai ke daratan, ia berhasil menemukan sebuah mobil tua untuk dipakai. Para polisi dan pasukan militer tak berhenti mencarinya. Pemberitaan tentang dirinya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kita berpindah ke Nick yang dipanggil atasannya karena dianggap memalukan nama FBI. Nick juga sempat bertanya ke atasannya soal Bob. Soalnya, dia bilang bukan dia yang menembak presiden. Dan polisi yang menembaknya bernama Timon tadi adalah sebuah jebakan. Tapi, orang-orang di kantor tak ada yang mempercayainya. Kita kembali ke Bob yang berusaha mengobati lukanya yang semakin parah. Ia sehingga di sebuah toko, namun untuk menghindari dirinya dikenali, ia membuat listrik di toko itu koslet. Di sana, ia membeli beberapa botol air, garam, jarum, dan gula. Kemampuan Bob dalam pertahanan hidup bisa dibilang luar biasa. Dengan bahan-bahan sederhana ini, ia berhasil membuat alat infus untuk menutupi kekurangan darah di tubuhnya akibat luka tembakan tadi. Ia juga berusaha mengganti penampilannya agar tak dikenali polisi. Perjuangannya membuahkan hasil. Bob tiba di kota Kentaki tanpa kendala. Ia ke sana untuk menemui istri almarhum sahabatnya bernama Sarah. By the way, Bob mendatangi Sarah karena dulu Donnie bilang kalau istrinya mau masuk sekolah perawat. Dan dia pikir bakal bisa mengobati lukanya. Namun ternyata faktanya Sarah malah masuk jurusan lain. Walaupun awalnya Bob diusir, tapi untungnya Sarah langsung percaya akan semua perkataan Bob. Ia bahkan mau membantunya membeli barang-barang yang Bob sudah list. Barang-barang itu merupakan alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan operasi. Demi mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Nick semalaman stay di kantor karena penasaran akan perkataan Bob. Ia meneliti segala warang bukti yang ada. Mulai dari peluru yang digunakan pelaku, rekaman video, bahkan latar belakang dari Bob. Ia tidak bisa tidur sampai pagi. Dan ketika teman kantornya datang yang merupakan sekretaris para petinggi di sana, Nick menyampaikan hasil investigasinya. Salah satu yang paling aneh menurutnya, bagaimana seorang Bob bisa meleset. By the way, sekedar info, tembakan kemarin tak mengenai Presiden Amerika, melainkan seorang pemuka agama dari Afrika yang berdiri tepat di samping Presiden. Nick menunjukkan hasil tembakan Bob di masa lalu dari jarak 1 km lebih. Di mana ada 5 tembakan dengan arah angin yang berubah-berubah pun. Titik sesaran Bob hampir tak bergeser. Sedangkan kemarin dengan angin yang tenang, tiba-tiba Bob menembak seseorang yang jauh di sebelah Presiden. Anehnya lagi, ternyata polisi yang menembak Bob bernama Timon semalam ditemukan tewas di sebuah gang akibat perampokan. Hal ini membuatnya semakin yakin kalau semua ini adalah sebuah konspirasi. Ia pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat yang ia duga sebagai lokasi asli dari sang sniper. Di sana ia menemukan 3 titik lubang seperti bekas sebuah tripod yang ketika ia konsultasi dengan teman yang ahli senjata, ia menemukan sebuah kecocokan dengan senjata yang dimaksud. Tapi tentu saja, pergerakan Nick ini mulai terendus oleh agen ataupun orang-orang yang tak dikenal karena ia sudah melangkah terlalu jauh. Setelah semingguan beristirahat, kondisi luka Bob akhirnya sudah membaik. Namun, ada hal lain yang membuatnya semakin sakit hati. Karena ternyata, saat polisi menggeledah rumahnya, ia menembak mati anjing kesayangannya. Bob pun berjanji akan membantai habis Kolonel Isaac bersama bawahannya. Malamnya, Bob kembali meminta bantuan ke Sarah. Tapi, ia sempat tak enak hati karena melibatkan istri sahabatnya terlalu jauh dalam hal ini. Namun, Sarah sendiri meyakinkannya bahwa ia bersedia membantu karena dahulu Bob adalah satu-satunya sahabat dari almarhum suaminya. Kesokan harinya, Bob berhasil memanfaatkan rasa ingin tahu dari Nick. Di saat Nick lagi santai di sebuah rumah makan, Sarah menyamar mengatakan bahwa ia sempat bertemu Bob dan menceritakan soal kejadian asli dari penembakan kemarin. Sarah kemudian menyerahkan foto nomor rangka kendaraan milik Kolonel Isaac yang Bob sempat foto jauh hari sebelumnya. Pertemuan sikat itu berhasil membuat Nick semakin penasaran dan membuatnya menggunakan fasilitas kantor untuk melacak nomor kendaraan tersebut. Tentu saja, tindakan itu membuat Kolonel Isaac dan bawahannya langsung mencurigai Nick. Ia mengira kalau Nick bekerja sama dengan Bob. Dan alhasil, di suatu siang, tiba-tiba ia diculik oleh beberapa orang agen. Nick disiksa habis-habisan. Mereka bahkan sudah mempersiapkan alat agar Nick dikira mati akibat bunuh diri. Namun, tiba-tiba... Dan rencana Bob pun berjalan dengan lancar. Setelah menyelamatkan Nick, ia pun berencana membuang jasad musuhnya ke sungai. Namun, Nick terlihat masih tak berani untuk membantu Bob dalam mengungkap kebenaran. Ia menyarankan Bob untuk menyewa pengacara dan dirinya nanti bakal bantu dengan ngomong keatasannya soal kejadian sebenarnya. Namun, Bob langsung memberitahunya bahwa orang-orang ini bukan sembarangan. Mereka kebal hukum. Sekalipun dihukum, mereka tak akan lama muncul kembali dengan identitas baru. Dari sana, akhirnya Nick pun tersadar dan setuju untuk bekerja sama dengan Bob. Di lain sisi, Kolonel Isaac diberitahu bahwa eksekusi Nick gagal total. Ketiga agen yang dikirim dibunuh oleh seorang sniper. Dari sana, ia menyadari bahwa Bob belum mati. Tak lama kemudian, salah satu anggota Kolonel lainnya memberitahu hasil penyelidikan. Bahwa ada satu orang yang kemungkinan membantu Bob dalam penyembuhan. Yaitu, istri mantan sahabatnya. Kolonel pun langsung menyuruh anggotanya untuk segera menangkap Sarah. Di lain sisi, Bob dan Nick berkendara jauh ke Tennessee untuk bertemu pakar senjata. Ia menanyakan beberapa teknis terkait kejadian penembakan kemarin. Hal ini sangat penting untuk membuktikan Bob tak bersalah di kemudian hari. Hal lain yang ia tanyakan, siapa kira-kira pelaku yang mampu menembak dari jarak 2 km. Si kakek tua ini bilang untuk saat ini, cuma Bob Lee Swagger yang mempunyai kemampuan itu. Selebihnya sudah meninggal. Tapi ada satu orang penembak Jitu yang memiliki kemampuan yang sama. Namun, dikatakan ia sudah tak menembak lagi karena cacat akibat tugas terakhirnya. Tiba-tiba Bob sadar bahwa ia pernah bertemu orang itu. Ia adalah salah satu anggota Kolonel Isaac. Tanpa membuang waktu, Nick menyuruh temannya untuk menceritahu di mana si sniper itu tinggal dan siapakah identitas aslinya. Tak butuh waktu lama saat malam teman Nick memberi kabar balasan. Tapi langkah Bob kali ini telah diperkirakan oleh Kolonel Isaac. Untuk melancarkan aksinya, ia berencana membawa satu pasukan full ke lokasi. Dan agar tak dicurgai orang lain, ia meminta izin dari petinggi. Tak lain, sang senator wilayah Montana. Yang ternyata juga terlibat dalam konspirasi ini. Bagaimana dengan nasib Sarah? Ya, seperti yang kita duga, ia ditangkap dan disiksa oleh anggota Kolonel. Bob dan Nick sendiri gerak cepat. Mereka sudah menganalisa lokasi kediaman dari Zerbiak. Bob juga sadar kalau ini pasti akan menjadi jebakan sang Kolonel. Maka dari itu, mereka melanjutkan rencana ke tahap persiapan. Dengan membeli berbagai perlengkapan di toko bangunan yang dari alat-alat sederhana itu, mereka berhasil rakit berbagai jenis bom dengan kontrol jarak jauh. Nick juga dilatih menggunakan senjata laras panjang untuk mengantisipasi situasi besok. Dan tibalah hari yang ditunggu. Mereka melakukan penyerangan. Nick bertugas untuk memantau pergerakan para penjaga di sekitar rumah dari jarak jauh. Dan menggunakan radio untuk memberitahu Bob informasi tersebut. Sedangkan Bob bertugas untuk mengeksekusi penjaga satu per satu. Sembari itu sepanjang jalur yang ia lewati. Tak lupa, ia menaruh berbagai bom rakitan yang sudah dibuatnya. Dan rencana pun berjalan lancar. Bob berhasil menaruh Zerbiak di bawah todongan senjatanya. Namun, nampaknya Zerbiak juga sudah menanti kedatangan Bob. Di sana, keduanya pun mulai bercerita tentang alasan utama mengapa Bob dijadikan tumbal dalam rencana sang kolonel. Dimana memang target utama dari pembunuhan ini bukan presiden. Melainkan sang pemuka agama di Afrika yang berdiri tepat di sampingnya. Apa alasannya? Ternyata, kolonel khawatir kalau si pemuka agama ini ngadu ke presiden. Soal kolonel Isaac dan anggotanya yang membantai sebuah desa di Afrika. Yang berisikan 400 jiwa. Mereka semua dibantai tanpa peringatan. Demi jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika di sana. Kolonel Isaac juga tak bekerja sendirian. Ia hanyalah kaki tangan dari sang senator yang kita lihat tadi. Begitu percakapan selesai, Zerbiak langsung bunuh diri. Sedangkan Nick dari tadi sudah memperingati Bob kalau sekeliling rumah telah dikelilingi oleh puluhan pasukan militer. Bob menyuruh Nick untuk ke posisi B dan menjalankan rencana yang mereka sudah atur. Berbagai jenis bom yang Bob taruh sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Ia berhasil menumbangkan beberapa pasukan dan Nick melindunginya dari jauh menggunakan sniper. Namun, masalah besar muncul ketika pasukan musuh menggunakan helikopter untuk menyudutkan mereka berdua. Tapi untung saja, mereka menemukan sebuah tangki bahan bakar yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan sang heli hingga mereka berhasil kabur dari sana. Hasil pertempuran kemarin membuat heboh kantor FBI. Karena di lokasi kejadian ditemukan puing helikopter dan properti yang hancur lebur. Namun, tak ditemukan satu penjasad orang di sana. Tak lama kemudian, Nick menelpon atasannya dan mengatakan bahwa ia sudah menangkap Bob. Namun, dirinya tak bisa menyerahkannya ke kantor ataupun ke siapapun. Karena sekarang tidak jelas siapa orang yang bisa dipercayai. Sedangkan Kolonil Isaac sendiri tak lama kemudian menelpon Bob. Ia sadar bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan begitu mudahnya membuatnya mengancam Bob menggunakan serah. Namun, Bob juga tak tinggal diam. Ternyata, pengakuan Serbiak sempat ia rekam dan dengan jelas di situ dikatakan siapa saja dalang di balik kejadian kemarin. Bahkan, Bob sudah tahu titik lokasi di mana 400 jasad para korban perusahaan minyak itu dikubur. Alhasil, mereka pun sepakat untuk saling bertemu dengan syarat Bob harus muncul secara terang-terangan dari kejauhan. Keesokan harinya, akhirnya mereka bertemu di sebuah pegunungan yang diselimuti salju. Kolonil dan Sarah datang menggunakan heli, begitu pula dengan sang senator. Dan sesuai janjinya, Bob terlihat berjalan dari kejauhan menuju titik pertemuan. Tapi ternyata, sang kolonil kembali berhianat dengan memasang tiga orang sniper di lokasi. Tapi, tenang saja. Karena itu semua sudah diprediksi oleh Bob. Bahkan, Bob berhasil mengutuskan lengan salah satu bawahan sang kolonil. Begitu lokasi clear, barulah Bob keluar dari persembunyiannya. Nick sendiri tadi menjadi umpan untung saja tak terluka parah karena menggunakan rompi anti peluru. Sarah sendiri terlihat sangat tertekan akibat disiksa dan dilecehkan oleh bawahan kolonil selama ditahan. Maka dari itu, ia mengambil pistol yang ada dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sang senator yang melihat kemampuan Bob merasa kagum dan malah menawarkan Bob pekerjaan untuknya. Namun, ia mengatakan orang macam apa yang mau bekerja untuk pembunuh sepertinya. Akhirnya, to the point, rekaman pengakuan kemarin diminta oleh sang senator. Namun, Bob malah membakar rekaman itu di hadapan mereka. Menurutnya, barang bukti ini tidak akan bisa digunakan oleh siapapun. Karena begitu ia diserahkan ke aparat hukum, yang ada malah disabotase. Sebagaimana si polisi yang kita lihat di awal film? Di lain sisi, semalam Nick menyuruh seseorang untuk mengantarkan surat keatasannya. Surat itu berisikan lokasi dan waktu pertemuan mereka hari ini. Makanya, tak lama kemudian, FBI tiba di lokasi. Sang senator beserta kolonel hanya tersenyum. Karena pada akhirnya, Bob ditahan tanpa bisa membuktikan dirinya tak bersalah. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Bob disidang di sebuah ruangan khusus yang dipimpin oleh jaksa agung. Di ruangan itu ada pimpinan FBI, sang kolonel Nick dan Sarah. Dari awal pertemuan, terlihat jelas sang kolonel sangat tak senang akan sidang ini. Tapi sang jaksa agung bisa dibilang netter dalam kasus ini dan memerintahkannya untuk patuh akan persidangan. Tanpa basa-basi, Bob diminta sang jaksa mengutarakan statementnya. Di momen inilah, Bob mengutarakan semua bukti secara detail. Mulai dari peluru yang ditemukan pada target yang ternyata memang milik Bob. Namun, peluru itu diambil diam-diam dari hasil latihan Bob waktu nembak kaleng satu minggu sebelum kejadian. Yang sudah kalian nonton di awal film. By the way, tadi pas awal masuk ke ruangan, Nick sempat menjabat tangan Bob dan diam-diam menitipkan sebuah peluru. Fungsinya untuk menjadi pembuktian terkuat kenapa bukan Bob pelakunya. Karena saat ia memasukkan peluru itu ke senapan dan menarik pelatuknya, tak terjadi apa-apa. Karena seluruh senjata Bob yang ada di rumah, setiap habis dipakai, ia atur secara khusus agar tak bisa ditembakkan. Dan tak ada orang yang tahu itu kecuali dirinya. Walaupun demikian, bukti-bukti itu tak bisa membuktikan siapa pelaku aslinya. Makanya si kolonel cuma tertawa. Nick sendiri memberikan bukti pembantaian yang si kolonel lakukan di Afrika. Namun, perlu diingat, si jaksa agung ini kewenangannya cuma untuk negara Amerika, bukan internasional. Pada akhirnya, Bob dinyatakan tidak bersalah. Ia pun dibebaskan. Tapi tetap saja, sang sinator dan kolonel bersama anggotanya bebas menikmati hidup. Padahal sudah melakukan perbuatan bejat sekian banyak. Maka dari itu, beberapa waktu kemudian, saat sang senator lagi asik bersantai di vila mewahnya yang berada di tengah hutan, tiba-tiba mereka dibantai oleh Bob. Jika hakim negara tak bisa membuat mereka menebus dosanya selama ini, maka cukup senjata Bob yang menjadi hakim bagi mereka. Bob juga mengatur agar kolonel dikira menembak sang senator, serta ia meledakan rumah dengan merusak pipa gas di dalamnya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau kalian ada rekomendasi film baru, ataupun tanggapan terhadap film ini, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa.